Seorang pengungsi asal Afganistan melakukan aksi bakar diri di depan gedung UNHCR, Medan Sumatera Utara siang tadi. Sebelum menuju ke depan gedung, pria ini sudah menyeram dirinya dengan minyak dan menyiapkan korek gas. Sejumlah pengungsi lain sempat berupaya menghalangi namun pria ditetap membakar diri. Diduga pencari suaka asal Afganistan ini depresi karena tak kunjung mendapat perhatian dari UNHCR atau badan PBB urusan pengungsi. Dia sebenarnya mengalami depresi, stres, dan sakit mental selama lima tahun dari 2016. Dan sayangnya si Organisasi Internasional Untuk Emigren, Iyum, tidak pernah perhatikan dan tidak pernah dengar suara dia. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban dan puluhan rekan yang merupakan pencari suaka asal Afganistan sudah menginap selama satu bulan di tenda depan gedung UNHCR, Medan. Hingga saat ini pengungsi Afganistan di Indonesia tak kunjung mendapat kepastian atas nasib mereka. Selamat petang, selamat bergabung di UNHCRUM. Di sini kita akan berbincang, berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa Razia Parkir Liar di Jalan Rawamangun, Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai adu mulut antara warga dan petugas. Pemilik mobil yang mengaku warga setempat tidak terima kendaraannya di Razia. Warga ini tidak terima saat kendaraannya akan diderek Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia berdalih parkir di depan rumah di atas lahan milik warganya. Aksi protes ini juga dilayangkan warga sekitar karena petugas tidak mau memberikan keringanan. Protes keras memicu aksi adu mulut yang menyebabkan situasi memanas. Oh, kecewa. Kita warga bukan di jalan umum yang jalan besar peramuka. Ini juga rumah masih keluarga. Kita nggak mungkin menarik paksa karena tidak ada petugasnya. Nah, ini pemilik mobil yang diperlukan karena apa, Pak? Ya, karena dia akan alasan di depan dia. Bentar, dan ini kantor depan dia. Upaya warga bernegosiasi dengan petugas sia-sia. Petugas tetap menderek paksa sejumlah kendaraan yang parkir di bahu jalan. Petugas membawa kendaraan yang diderek paksa ini ke area parkir Irtimonas untuk ditebus dengan denda sebesar 500 ribu rupiah. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali. Dua orang tewas setelah sebuah minibus menabrak bagian belakang truk. Bagian depan minibus ini rusak parah setelah menabrak truk di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. Kecelakaan terjadi saat minibus berpenumpang tujuh orang melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Diduga sopir mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya hingga akhirnya menabrak truk di depannya. Akibat kecelakaan ini, dua penumpang minibus tewas di lokasi, sementara lima penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Tiba-tiba saya di tengah jertol, saya juga ampe binsan, saya juga marah saya dengan ibu. Saya lihat, saya sama ibu saya, saya angkat tetapi nggak bisa, nggak bisa diambil di dalam mobil. Kita tolong, saya turun ke bawah, kita tolong orang yang di mobil itu, kita tolong, kita tolong. Saya angkat lagi, nggak bisa lagi, bakal jepit. Korban selamat yang mengalami luka berat hingga saat ini masih derawat di rumah sakit Siloam, Purwakarta. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit lakalan pras pores Purwakarta. Pengemudi mobil sedan mewah yang melawan arah di Toljor telah ditetapkan menjadi tersangka. Polisi kini masih menunggu hasil pemeriksaan dokter untuk melanjutkan proses hukum terhadap tersangka. Usai gelar perkara, di lantas polda Metro Jaya menetapkan MSD, lansia pengemudi mobil mewah yang melawan arah di Toljor Jakarta sebagai tersangka. Meski demikian, MSD tidak ditahan, karena harus menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyakit demensia yang dideritanya. Kemarin sudah diadakan gelar perkara terhadap MSI tersebut. Jadi, statusnya sudah jadi tersangka dan MSI itu masih kami tahan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan tentang MSI terus dilepaskan dan sebagainya, tidak. Masih kami tahan, kemudian si orang tersebut masih dijadi tersangka, kemudian memang tidak dilaksanakan penahanan. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim Dr. Widokes Polga Metro Jaya, tersangka MSD terkonfirmasi mengidap demensia. Memang kondisinya saat ini memang mengalami demensia, kalau dari bahasa medis demensia vaskuler. Jadi memang terjadi disorientasi tempat, daya ingat menurun ya. Jadi memang pada saat kami wawancara juga, apa yang kami tanyakan tidak nyambung. A yang ditanya jawabnya B. Jadi memang yang bersakutan memang mengalami demensia, penurunan daya ingat ya. Dari hati pemeriksaan, polisi akan memeriksa saksi ahli hukum pidana untuk menentukan gugur tidaknya tindak pidana oleh tersangka. Dalam kasus ini, MSD dijerat Pasal 3, 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dengan hukuman 6 bulan penjara. Sebelumnya, viral di media sosial, video yang merekam sebuah mobil mewah melawan arah di Tol Jor, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu sore. Tak hanya melawan arah, mobil tersebut menabrak dua mobil lain di kilometer 53. Pemeriksa pasangan suami istri yang videonya viral saat istrinya mengaku hamil saat razia PPKM kini telah ditapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka ditahan dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. AM dan NH, pasangan suami istri pemilik kafe yang sempal viral gara-gara mengaku hamil akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pasutri ini baru mengikuti panggilan pemeriksaan setelah sebelumnya sempat mangkir karena alasan sakit. Pasangan suami istri ini dilaporkan karena menyebarkan berita bohong hingga membuat publik khususnya netizen resah. Merencananya usai dilakukan pemeriksaan tersangka, Pasutri ini akan menjalani penahanan di Mapol Resgoa. Ini panggilan kedua, jadi dalam kasus berita bohong yang viral di media sosial beberapa waktu lalu sekarang ini tahap dalam pemeriksaan sebagai tersangka dan hari ini akan dilakukan penahanan. Ada berapa orang Pak? Jadi ada dua tersangka, NH dan AM. Sebelumnya pasangan suami istri AM dan NH viral di media sosial saat Satpol PP melakukan razia PPKM sang istri mengaku sedang hamil. Kedua tersangka kini dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan Undang-Undang ITE karena telah menyebarkan berita bohong dan terancam hukuman 10 tahun penjaraan. Bagaimana perkembangan kasus ini? Kita terhubung dengan kontributor INews, Leo Muhammad Nur dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat malam, Leo. Selamat malam. Saya ingin mengerti apa sih alasan polisi harus menahan dua pasangan suami istri, suami dan istrinya ini atas kasus penjeparan nama baik. Oh, mohon maaf, kasus berita bohong. Ya, pemeriksaan patangan suami istri yang sebelumnya mengaku hamil saat terhasilnya TKM. Sebelumnya dipukul oleh hukum-hukum TKP. Akhirnya hari ini dijalanan pemeriksaan di maklumat kuah. Pemeriksaan ini juga sebagai pemeriksaan ini juga dalam kapasanya sebagai tersangka. Setelah sebelumnya sempat manggir di panggilan pertama. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam sakitat melanggar muda-muda AIS-GTN terkait berbohong kepada publik. Tak mengaku hamil dalam raca pemeriksaan dan dikebarung kepada media sosial. Pertanyaannya belum terjawab. Kenapa harus ditahan? Ya, kenapa polisi harus menahan para tersangka? Ya, penahanan ini terkait laporan dari LSN terkait perbuatan pasangan suami istri ini saat menampu hamil. Dan menyebabkan kepada milik setel padahal sebenarnya pasangan suami istri dari pemilik KPI sendiri tidak hamil. Setelah diperiksa oleh penyidik. Tapi terlepas hamil ataupun tidak kan sebetulnya ada tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum yang waktu itu datang ke tempat mereka. Bagaimana publik, bagaimana masyarakat sekitar menanggapi berita ini? Saya ingin tahu bagaimana di sana. Ya, sebelumnya pasangan suami istri ini mendapat pengkumpulan oleh oknum Satu Toro atasnya inisial NMH. Di mana oknum Satu Toro sendiri saat ini sudah menjalani sidang ponit atas laporan dari pasangan suami istri sendiri. Ya, ini menarik. Kita akan lihat prosesnya seperti apa nanti. Karena bagaimanapun publik akan menyoroti apa yang terjadi di sana. Karena kita sudah ikuti kasus yang terjadi di Goa. Terima kasih. Burun Satu Pekan Bandar Narkoba Penabrak Polisi di Polres Jakarta Pusat berhasil diringkus. Kami hadirkan informasi jauh saja. Terima kasih telah menonton!